Saya pilih karena dia cukup konsisten menunjukkan kesadaran spasial yang tinggi setiap kali membuat otomorilis film-filmnya berada The Bad, kemudian nafalkan ke huruf R identitas yang menang di FFV, kemudian kentur yang terakhir 4 tahun lalu Tapi akan menarik kalau misalnya kita mulai dari film pertama secara kronologis sebelum 2 minggu ke depan tanpa mutar film keduanya atau tanpa mutar yang juga mengumumkan soal space, soal ruang, soal kesadaran spesial terhadap setiap elemen yang dia tempatkan dalam filmnya Bad, menariknya dia hanya memakai satu setting, satu setting utama, itu rumah sakit jiwa dimana manusia-manusia yang ada dalam rumah sakit jiwa ini saat akan tidak punya panflik mereka hidup dengan cara mereka sendiri dan gimana Arya menantang menantang kita untuk munculkan satu persepsi tentang gimana sih kita memandang orang gila di dalam rumah sakit jiwa yang kita tonton selama sekitar 20 menit ada yang punya pendapat atau kritik atau mas saya bosan dalam filmnya menambahin Jonah sih menantang itu lebih ke pertanyaan ulang ya mempertanyakan ulang definisi kewarasan dari situ ditarik jadi batas antara kewarasan sama ketidakwarasan itu jadi sama banget yang rasain gak karakter-karakter ini di dalam antara pasien dan kewarasan senang banget disitu nantang ditantang sih ditantang diminta mempertanyakan ulang definisi kewarasan idealnya tuh kayak gimana sih atau emang gak ada ideal semuanya serba relatif serba sama dan itu kasar banget di karakter-karakternya ada yang enggak mungkin kan ada studio tadi terlalu dingin ya siapa sih yang masak 15 derajat dong jadi gak bisa mikir emm kita kan super mantap lain kali ya kalau nonton dari awal dan kalau ngeh tadi ada satu adegan dimana selama sekitar 6 menit setelah adegan membuka terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih